Kumandang takbir adalah sebuah pengakuan betapa lemahnya manusia di hadapan Allah. Oleh karena itu, sangatlah tidak pantas seorang insan sebagai makhluk sosial bersikap sombong, takabur, arogan, congkak, dan sikap-sikap buruk lainnya dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari kita jadikan Hari Raya Idul Fitri sebagai momentum bagi umat muslim setelah bersih dari dosa-dosa. Kumandang takbir hendaknya tak sekedar diucapkan dengan mulut, tapi juga dengan hati. Takbir haruslah mampu menjadi pengingat dalam setiap gerak langkah menjalani kehidupan sosial, politik, dan kemasyarakatan, ujar Gubernur. Dalam sambutannya, Gubernur juga berpesan agar Kumandang takbir pada malam Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijrah ini, haruslah mampu menjadikan warga Aceh khususnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga kebersamaan dan semangat persatuan, serta turut andil dalam pembangunan demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Setiap menyambut Idul Fitri, mengumandangkan takbir adalah tradisi bagi umat Islam. Salah satu cara untuk membesarkan nama Allah, cara mengingatnya, juga wujud penghambaan diri dan rasa syukur kepada Allah SWT. Patut kita syukuri bersama pada tahun ini, Festival Takbir Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijrah telah dapat kita gelar secara terbuka tanpa pembatasan seperti tahun-tahun sebelumnya yang terpaksa dibatasi karena pandemi COVID-19. Saat ini, sambung Gubernur, doa dan ikhtiar kita bersama dalam memutus rantai penyebaran virus corona telah menunjukkan hasil baik, sendi kehidupan perlahan menuju normal, termasuk dalam suasana beribadah. Kondisi tersebut juga patut disyukuri sambil terus patuh pada protokol kesehatan dan vaksinasi. Semoga Festival Takbir Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijrah ini dapat terselenggara dengan sukses dan terus menjadi agenda kita sebagai wujud mengagumkan Allah dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Marilah kita kembali kepada fitrah yang sesungguhnya, memaafkan sesama lahir dan batin. Mari hilangkan segala perasaan yang dapat merusak hati kita. Mari menjalin silatur rahmi antar sesama memperkuat persaudaraan, mempererat uhuah islamiyah. Imbau Nova Iryansyah.